Lebih dari sepekan, lampu lalu lintas di Jalan Insinyur Juanda Ciamis rusak dan belum diperbaiki Dinas Perhubungan. Kondisi ini sangat membahayakan pengguna jalan karena berada di Jalur Utama Lintas Selatan dari arah Jawa Tengah dan sebaliknya. Sudah hampir 10 hari lampu lalu lintas di perempatan Jalan Insinyur Juanda Ciamis, Padam. Hingga kini Dinas Perhubungan Ciamis belum memperbaiki lampu lalu lintas yang berada di Jalur Utama Lintas Selatan ini. Padahal rambu pengatur lalu lintas di perempatan Jalur Utama ini sangat vital dan bisa memicu kecelakaan jika tidak segera diperbaiki. Pengendara motor dan mobil harus ekstra hati-hati saat melintasi perempatan di Jalur Lintas Provinsi yang ramai kendaraan. Tak hanya membahayakan pengguna jalan, Padamnya lampu pengatur lalu lintas ini menyulitkan pejalan kaki untuk menyeberang. Seorang pejalan kaki berharap pemerintah segera memperbaiki rambu lalu lintas ini sebelum menimbulkan kecelakaan. Hal serupa disampaikan pemilik warung di sekitar perempatan jalan. Menurutnya, sejak sepekan terakhir, tabrakan kendaraan seringkali terjadi akibat padamnya lampu pengatur lalu lintas. Sedikitnya tiga kasus kecelakaan terjadi di perempatan jalan ini. Warga menyayangkan pemerintah seakan membiarkan lampu pengatur lalu lintas tersebut mati. Yopi Andrias melaporkan untuk NET.